Halo teman-teman, ketemu lagi di PEDANKA Podcast episode kedua Di episode kali ini berbeda dengan episode sebelumnya Karena di episode ini kita gak ngundang narasumber Dan saya sendiri sebagai podcaster perwakilan dari Departemen Jurnalistik Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Keilmuan Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Saya disini akan berbicara monolog Saya akan berbagi cerita, berbagi pengalaman Dan yang paling penting, saya melalui suara ini, melalui podcast ini Saya ingin mengajak teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini untuk Sama-sama belajar perihal memanajemen waktu Mungkin teman-teman sedikit bingung Mengapa saya memilih topik untuk membahas mengenai manajemen waktu Karena waktu, kita ketahui bahwa waktu itu merupakan hal yang sangat penting Dan tidak akan bisa terlepas dari kehidupan kita Manajemen waktu merupakan suatu perencanaan Pengorganisir, menggerakan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu yang kita miliki Di samping itu Dengan memanajemen waktu Kita juga bisa mendapatkan banyak keuntungan Seperti Dengan memanajemen waktu Kita akan lebih banyak memiliki Waktu untuk melakukan Hal-hal yang menjadi tugas kita Hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita Karena Dengan adanya manajemen waktu Waktu yang kita miliki Dapat tertata dengan rapi Sehingga Kita bisa menentukan Mana yang menjadi prioritas Dan Mana Hal-hal yang harus dikesampingkan terlebih dahulu Selain itu Dengan memanajemen waktu Kita juga bisa meningkatkan kedisiplinan diri kita Membuat kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab lagi Dan yang paling penting Kita bisa terhindar dari stres Lah Kenapa bisa terhindar dari stres Sedikit cerita dari pengalaman saya Saya sendiri Bisa dibilang sebagai seorang deadliner Karena jujur Semenjak Saya menjadi mahasiswa Manajemen waktu saya Sangat berantakan Dan Dan Saya juga Merasa bahwa Diri saya Kurang fokus Kurang semangat Dan Terlalu terjebak dalam zona nyaman Mungkin kalian juga tahu Dan kalian juga merasakan Bagaimana sulitnya kita untuk Keluar dari zona nyaman kita Saya pribadi Merupakan Sosok yang Kesulitan Keluar dari zona nyaman saya Sehingga Saya Lebih banyak melakukan Atau Lebih sering melakukan Hal-hal yang Memang Saya senangi Dan saya sukai Tetapi Padahal kenyataannya Hal-hal itu Yang bisa membuat Diri saya semakin jatuh Dan semakin tertinggal Dan faktanya Hal-hal yang Saya lakukan itu Memang Kurang bermanfaat Untuk diri saya sendiri Dan Semenjak menjadi mahasiswa Saya juga Sedikit kaget Dengan Banyaknya Kegiatan Banyaknya tugas Yang dibebankan Kepada Saya pribadi Karena Itulah Manajemen Waktu saya Akhirnya Berantakan Sebenarnya Waktu saya SMA Mengenai Manajemen Waktu Manajemen Waktu saya Tertata Sangat rapi Karena Pada waktu itu Saya tinggal Di Semacam Asrama Di situ Semua Jadwal Kegiatan saya Sudah teratur Dan Sudah tertata Sehingga Saya bisa dengan Mudah Untuk Memanajemen Waktu Antara Kegiatan Di sekolah Kegiatan Di asrama Dan Kegiatan Pribadi saya Dan Setelah Lulus Dari SMA Saya kaget Dengan Kehidupan Luar Dengan Kehidupan Mahasiswa Dan Tentunya Saya sekarang Semester Tiga Di Universitas Sudah Gunung Jati Fakultas Hukum Saya Tinggal Di Kosan Dan Berbeda Dengan Asrama Saya Dulu Kosan Saya Yang Sekarang Dibebaskan Kita Mengatur Diri Kita Sendiri Kita Mengatur Kegiatan Kita Sendiri Terserah Kita Mau Ngapain Dan Nggak Akan Ada Yang Momentarin Kayak Gitu Kalau Dulu Saya Di SMA Di Asrama Kalau Kita Terlalu Banyak Bersantai Pasti Kita Akan Mendapat Teguran Dari Ibu Asrama Ataupun Mendapat Komentaran Dari Teman-teman Satu Asrama Saya Nah Berbanding Terbalik Dengan Keadaan Di Kewasan Saya Sekarang Saya Lebih Padahal Saya Lebih Memiliki Banyak Waktu Luang Saya Lebih Memiliki Banyak Kebebasan Untuk Melakukan Apa Aja Yang Sebenarnya Ingin Saya Lakukan Kayak Gitu Tapi Kembali Lagi Bahwa Kalian Juga Pasti Tau Setiap Orang Itu Memiliki Hobinya Masing-masing Memiliki Kesenangannya Masing-masing Dan Pasti Memiliki Jone Nyamannya Masing-masing Dan Untuk Cara Keluar Dari Jone Nyaman Itu Pasti Kita Memiliki Cara Yang Berbeda Beda Diri Saya Untuk Keluar Dari Jone Nyaman Harus Sekuat Tenaga Membangkitkan Dan Memotivasi Untuk Ayo Kamu Itu Bisa Kamu Itu Sebenarnya Mampu Kamu Punya Kesempatan Yang Sama Dengan Teman-teman Kamu Dengan Orang-orang Sekitar Kamu Atau Bahkan Saingan-saingan Yang Ya Bisa Dibilang Mungkin Saat Ini Sudah Berjalan Lebih Dulu Mereka Sudah Memiliki Prestasinya Masing-masing Dan Saya Juga Sering Berpikir Bahwa Diri Saya Ini Mampu Diri Saya Ini Juga Bisa Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Tetapi Kembali Lagi Saya Kesulitan Keluar Dari Jona Nyaman Saya Saya Seringkali Lupa Waktu Sehingga Dari Situ Manajemen Waktu Saya Menjadi Berantakan Saya Pernah Membaca Kutipan Dari Benjamin Franklin Bahwa Anda Mungkin Menunda Tetapi Waktu Tidak Dari Dari Situ Saya Berpikir Berpikir Bahwa Memang Yang dinamakan Dengan Waktu Itu Bukan Bumerang Yang Bisa Kembali Kenapa Saya Berpikir Seperti Itu Karena Pada Kenyataannya Waktu Yang Sudah Terlewati Memang Tidak Akan Pernah Bisa Terulang Kembali Dan Sekalipun Yang Katanya Terkadang Kan Kita Kamu Punya Kesempatan Selanjutnya Kamu Masih Punya Kesempatan Tapi Di Samping Itu Pasti Keadaan Dan Mungkin Apa Yang Kamu Dapatkan Akan Berbeda Dari Sebelumnya Kayak Gitu Saya Juga Berpikir Bahwa Ya Waktu itu Gak akan Mentoleransi Terhadap Hal Apapun Yang sudah Terjadi Jadi Kita mikirnya Gini Saya mikirnya Kayak gini Sesuatu Yang udah Terjadi Baik itu Kegagalan Ataupun Kesuksesan Apabila Itu sudah Terjadi Ya Sudah Terjadi Apabila Kita Mendapat Kegagalan Kita Menyesalinya Kan Pasti Tapi Semua itu Gak bisa Buat Keulang Kembali Meskipun Ya Kita Punya Kesempatan Kedua Kayak Gitu Tapi Hal-hal Atau Benefit Atau Keuntungan Yang kita Dapatkan Itu Akan Berbeda Entah Itu Lebih Besar Ataupun Lebih Kecil Dari Sebelumnya Dengan Dibuatnya Podcast ini Semacam Gebrakan Untuk diri Saya Sendiri Semacam Hantaman Juga Kepada Diri Saya Kepada Pribadi Saya Khususnya Dan Saya Yang Berbicara Disini Memang Belum Baik Dalam Perihal Manajemen Waktu Maka Dari Itu Saya Bercerita Mengenai Pengalaman Saya Sebagai Seorang Deadliner Saya Menyampaikan Kepada Teman-teman Semua Bahwa Menjadi Seorang Deadliner Itu Sangat Tidak Enak Saya Pernah Saya Tau Gimana Rasanya Gimana Pusingnya Mengerjakan Suatu Tugas Atau Mengerjakan Tanggung Jawab Dengan Waktu Yang sangat Singkat Dengan Waktu Yang terburu-buru Seperti Itu Belum Lagi Sebagai Deadliner Pasti Kita Akan Banyak Dipandang Bahwa Si Dia Itu Orangnya Lemot Si Dia Itu Orangnya Pemalas Kayak Gitu Mungkin Sebagian Orang Berpikir Seperti Itu Banyak Yang Berpikir Seperti Itu Maka Dari Itu Kembali Lagi Ke Diri Kita Masing Tentunya Saya Pribadi Saya Gak Mau Teman-teman Yang Mendengarkan Podcast Ini Mengalami Apa Yang Terjadi Pada diri Saya Maksudnya Apa yang Saya Rasakan Sebagai Seorang Deadliner Saya Gak Ingin Teman-teman Semua Yang Mendengarkan Podcast Ini Juga Merasakan Hal Yang Sama Seperti Itu Melakukan Hal Yang Sama Yang Sebenarnya Gak Baik Untuk Dilakukan Saya Juga Dengan Membuat Podcast Ini Dengan Tema Manajemen Waktu Ini Sebagai Pendorong Semangat Saya Untuk Lebih Bisa Mengatur Waktu Dan Memanajemen Waktu Kembali Saya Berharap Kita Bisa Sama-sama Menggapai Apa Yang Kita Cita-citakan Apa Yang Kita Impikan Baik Itu Di Satu Tahun Terakhir Ini Ataupun Di Tahun-tahun Sebelumnya Yang Sampai Saat Ini Belum Tercapai Saya Berpesan Kepada Semuanya Yang Mendengarkan Podcast Ini Bukan Saya Disini Bicara Bukan Untuk Menggurui Atau Bukan Untuk Menghakimi Teman-teman Yang Mungkin Ada Sebagian Yang Sama Seperti Saya Ataupun Ada Sebagian Yang Manajemen Waktunya Sudah Sangat Tertata Rapi Dan Sangat Bagus Saya Berpesan Kepada Teman-teman Untuk Lebih Bisa Menghargai Waktu Lagi Lebih Bisa Memanfaatkan Waktu Baik Itu Waktu Santai Kalian Ataupun Waktu Sibuk Kalian Kalian Harus Bisa Memprioritaskan Mana Yang Harus Didahulukan Dan Mana Yang Harus Dikesampingkan Mungkin Seperti Itu Yang Saya Sampaikan Saat Ini Sampai Jumpa Di Pedankah Podcast Selanjutnya Tunggu Terus Episode Episode Selanjutnya Akan Banyak Cerita Yang Menarik Akan Ada Narasumber Yang Menarik Juga Yang Hebat Mungkin Sekian Dari Saya Terima Kasih Sekian Terima